Pasar pagi di stesen kereta api jabat atau retak lengang pada setiap pagi kerana ekonomi tidak baik disebabkan harga getah terlalu murah menyebabkan penduduk tidak ada kuasa beli untuk ke pasar pagi yang pada masa lalu sentiasa penuh dengan penduduk kampung di sekitar bandar jabat ini Assalamualaikum, 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 Saudara dan Saudari yang Bu Diman Pada pagi ini 5 minit akan membawa anda meninjau di pasar pagi untuk melihat macam mana penjual dan pembeli di pasar pagi ini Ini kuih kerak, orang Thai panggil kenom krok Tapi tidak ada pembeli pada waktu ini Ini kuih apa panggil ini? Kenom rangpeng Kenom rangpeng, bahasa Melayu angin pak? Sarang terbuak? Sarang terbuak? Sarang terbuak Ya, ini ayam goreng Ayam goreng, ini semua bahannya Itulah, ini keadaan pasar pagi Tidaklah begitu meriah seperti dulu Youtube, Facebook ada? Tidak apa? Nanti, nanti nak ayak Ini ada, orang panggil apa? Seri Orang panggil sarai krop ini, tengok Saya pun tak pernah wakil ni, sarai krop Ini kepala kerpuk ni Kepala kerpuk, kalau di Malaysia panggil kerpuk lekor atau kerpuk lengkar Tapi kami di sini, keramanya kepala 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 Ini kueh muit yang dibawa daripada luar, bukan daripada sini Ini kueh muit semua Ada bermacam-macam Beberapa jenis kueh ni? 20 jenis lebih Lebih daripada Tak ada 20 jenis lebih Lebih daripada perjual ni Bawa kueh daripada taning dah Taning Ini yang dibawa daripada Teluban ni yang penjualnya. Nama-sama penjual ni? Beddy, kadang. Beddy, dia bawa kuih-muih daripada Teluban. Lebih daripada 20 jenis. 20 jenis semuanya. Ini kuih-muih yang dibungkus. Dijual dalam bungkus semuanya. Harga adalah, sudah tentu murah. Harganya 10 pak ni? 10 pak. 10 pak. Ini 20? 10 pak. 10 pak. Ini salat 10 pak. Murah. Ini berapa ni? Ini berapa ni? 10. Tengok rojak. Ini rojak petani 10 pak saja. Ini 10 semua. Ini 10 semua. Mana 20? 20 habis. Habis? Ini ayam golek 20. Ini? Ini 10. 10 juga? Allah. 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 Memang. Apa? Harga 10, 10, 10. 10 pak. 1 ringgit 20 sen sahaja. Kebanyakannya. Apa? Ya. Tidak ada yang mahal. Yang ni nak ni nak wih lebih rasa tu? Tak, tak. Tak pun lagi. Ini 15 sen. Yang ni. Yang ni pula. Yang ni pula. Yang ni pula. 5. 5. 5. 5. 5 bat sahaja Allah. Tak tahulah apa yang nak untung. Dari mana saya tak tahu. 5 bat sahaja. Iaitu lebih kurang 60 sen. Sen. Ya. Cuba dah. Sunyi ya. Tidak begitu ramai orang. Karena ekonomi tu. Disebabkan harga getah murah. Dan kebetulan pula hari ni orang pergi menorek. Kalau ada hujan. Kalau hujan. Memang pagi-pagi mereka akan datang. Eh. Ini tengok 5 bat sahaja. 60 sen. Ada yang 10. Ini 10. Tengok. Ini nasi minyak. Oh panggil nasi minyak. Nasi biryani nasi minyak. Ini penjualnya. Dengan. Ini penjualnya. Penjualnya. Semua saya kenal orang sini. Ini tengok. Tak ada orang. Tak ada orang. Ini laksa. Laksa. Bukan laksa. Itu ha. Laksa asli. Laksa tradisional asli. Memang dijual dengan harga murah. Laksa. Bukan laksa seperti dijual di supermarket. Ini adalah laksa buatan tempatan. Daripada beras. Yang betul-betul tradisional. Tengok. Banyak je sana. Ada kan. Ini dipanggil locong. Ataupun butir jelimah. Ini. Apa itu? Ini apa yang dipanggil? Cendol. Ha. Cendol. Ini laksam. Ataupun dipanggil laksa. Ini laksam. Itu laksam. Jauh tengok. Laksam. Berapa sekilo ini kalau saya rasa? Dua belakang. Laksam hanya dua puluh pak saja satu kilo. Kalau ini? Kalau laksa. Laksa? Ini dua puluh pak. Ha. Laksa dua puluh. Sama dengan tu. Semua harga super? Ini dua puluh lima. Ha. Ini yang kecil dua puluh lima. Ha. Ha. Yang saya tak suka harga lebih mahal. Saya suka yang besar-besar. Ha. Ha. Ini ikan kering. Ha. Macam-macam ikan kering. Ha. 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 Ini nasi dagang. Nasi dagang. Disini panggil nasi dagat. Ha. Nasi dagat sinilah. Bukan nasi dagat terangganu. Atau bukan nasi dagat kelatan. Dengan ayah. Apikan ayah apilah? Apilah. Ha. Ha. Ini akan ayah sudah habis. Ha. Ini penjualnya. Ini dia penjualnya. Nasi dagat salam. Ha. Nasi dagat taning yang panggil. Ha. Ha. Tengok nasi dagatnya macam ni. Hmm. Ada ayam sahaja. Gulai ayam. Gulai ikan tokol ataupun ikan ayah sudah habis. Dah habis dah. Ha. Ha. Tengok inilah. Air satu. Ha. Ini air apa ni orang? Satu ringgit. Satu ringgit. Wah. Satu bat satu ringgit sahaja. Yang ni dua ringgit. Dua ringgit. Semua. Sepuluh bat. Sepuluh bat. Dengan bekas yang besar. Besar. Bekas besar. Bekas bersedap. Sepuluh bat sahaja. Ya. Itu ringgit. Dua Indus. Ha. Ha. Ya, ya, ya. Haa, ini nasi lauk. Macam-macam nasi lauk. Kusipan. Haa. Ya. Beban dekat nak. The market. Haa, ni jual tengok. Haa. Orang tak ramai. Kerana ekonomi tak bagus. Haa, jual lakuh tak hari ni? Haa? Jual lakuh tak? Haa, ni ni ni. Jual lakuh tak? Ni lakuh ni. Lakuh? Lakuh banyak hari ni? Ni jual lakuh. Jual lakuh? Haa, tak berulah alhamdulillah. Haa, alhamdulillah. Haa. Aku tak ambil. Nak ambil. Nak ambil. Haa. Tak ambil. Haa. Ini pula kawasan ikan. Haa. Macam-macam jenis ikan. Ada ikan segar, ikan yang di Bukan ikan yang itulah Ikan yang baru, ikan yang lama Ada macam-macam Ada hari ini dah ada? Ha? Harian ini dah ada? Harian ini Mana harian ini? Harian ini Harian ini Harian ini Ada hari ini ada? Ada tak? Ha tak ada Kalau petang ada ada Petang ada ada Petang mari sana Ha ini yang katanya Ikan yang dinaik semalam Artinya di mendarat semalam Dijual di sini Ha daripada telubah Ha ikan daripada teluban Ha Teluban Jadi masih-masih boleh makan ikan segar Ikan yang mendarat semalam Inilah keadaan Pasar pagi Di Pekanjabat Yang sunyi Kerana Kemerosatan Ekonomi Yang dihadapi oleh penduduk pada waktu ini Tak Setakat ini saja Saya membuat Tinjauan terhadap Pasar pagi Di Pekanjabat Atau Merusak Dan kita berjumpa Di Lain kali Di lima minit Lain kali Insya Allah Sekian Wassalam Terima kasih kerana menonton Terima kasih kerana menonton